Nanti kemarin itu kan, saya sampaikan di sini, tidak benar. Belum ada penetapan tersangka atau peningkatan status dari proses penyelidikan untuk kasus Formula E. Terima kasih telah menonton! Kepikah menegaskan bahwa kasus Formula E Jakarta yang tengah diusut belum naik ke tahap penyidikan. Kepikah sekaligus menepis salah satu pertanyaan dalam jubah persi yang menanyakan tentang isu gubernur DKI Jakarta Anies Baswidan menjadi tersangka dalam kasus itu. Nanti kemarin itu kan, saya sampaikan di sini, tidak benar. Belum ada penetapan tersangka atau peningkatan status dari proses penyelidikan untuk kasus Formula E. Alexander Marwata mengatakan, itu tidak benar. Jadi belum ada penetapan tersangka atau peningkatan kasus dari proses penyelidikan ke penyidikan untuk kasus Formula E. Hal itu disampaikan Alek untuk menjawab pertanyaan. Salah seorang wartawan soal isu bahwa Anies sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Alek menegaskan bila hal itu tidak benar. Itu haknya KPK untuk menyelidiki dan bertanya langsung kepada gubernur terkait dengan proyek yang sudah berjalan pada saat kemarin. Cara umum normal, tidak ada indikasi atau yang dilihat sebagai tindak dugaan korupsi ada di dalamnya. Jadi normal penyelenggaraan seperti biasa. Ada nggak gara-gara? Kalau ada beritahu kita, biar kita minta keterangan juga gitu. Kan tentukan kita minta keterangan seseorang atas pengetahuannya, baik yang dialami, didengar, maupun diketahui, ataupun yang dilihat. Makanya saya tanya kepada Anda, apakah ada sosok lain kecuali gubernur di KAI Jakarta terkait dengan Formula E? Ada nggak? Kalau nggak, kalau ada beritahu kita. Namun perlu kami tegaskan bahwa ini merupakan proses hukum, tidak ada kepentingan lain sebagai kebutuhan dari proses penyelidikan yang sedang KPK lakukan. Mengenai materi permintaan keterangan dan klarifikasi, tentu tidak bisa kami sampaikan kepada masyarakat saat ini, karena proses penyelidikan masih terus berjalan. Sebelumnya Anies diperiksa KPK, pada 7 September 2022, Anies mengaku senang bisa membantu KPK. Anies mengaku pihaknya telah berusaha untuk bisa membantu KPK ketika bertugas di pemerintahan. Saat bertugas di kampus pun, ia selalu menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib. Anies Baswedan selesai dimintai keterangan oleh KPK. Anies diperiksa KPK terkait dugaan korupsi di penyelenggaraan Formula E Jakarta. Hal itu memantai emosi masyarakat, pasalnya KPK seperti tebang pilih. Bahkan, Peter F. Kunta meminta KPK bersikap adil dengan juga menggali informasi terhadap berbagai event olahraga lainnya yang digelar dan didukung pemerintah, termasuk ajang balap MotoGP Madaliga. Betul sekali, perlu diperjelas seperti halnya MotoGP, ASEAN Game, ASEAN Paragame, semua harus transparan uang rakyat, maju Indonesia merdeka. Sebelumnya, Anies Baswedan diperiksa KPK hampir 11 jam lamanya. Usai keluar diperiksa, ia tidak banyak bicara mengenai pokok pemeriksaan. Anies hanya mengaku senang dapat membantu KPK dalam memperantas korupsi. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Rabu tanggal 7 September tahun 2022. Anies tiba di pintu masuk lobi gedung KPK sekitar pukul 9.26 waktu Indonesia Barat. Orang nomor 1 di DKI Jakarta tampil gagah menggunakan pakaian dinas harian Rabu, yaitu kemeja putih dipadukan celana biru gelap. Anies 1.75 chapa. Anies 1.75 CHapa. Anies 3.75 CHapa. Bapak, berani Pak, sedikit Pak Iya Pak, statement Pak Ngomong dong Kami selalu berusaha untuk bisa membantu KPK Bahkan sebelum ketika bertugas di pemerintahan Ketika KPK membentuk Komite Etik Dan kami diundang Kami siap membantu menjadi ketua Komite Etik KPK Ketika dibentuk tim delapan Pada masa itu saya diundang Saya tak sanggup membantu KPK Ketika bertugas di pemerintahan Di Jakarta Kami pun membentuk Komisi Pencegahan Korupsi Ibu Kota Untuk membantu tugas pencegahan korupsi Dan Alhamdulillah hari ini Diundang untuk membantu Kami pun hadir Menjalankan Apa yang dibutuhkan oleh KPK Jadi tadi Kami diminta untuk memberikan Bantuan keterangan Dan sudah disampaikan Insya Allah Dengan keterangan yang tadi kami sampaikan Akan bisa Membuat Menjadi terang Ia pun menuturkan Selalu mendukung upaya pemberantasan korupsi Sejak sebelum menjadi Kepenuh DKI Jakarta Sementara itu Mantan pimpinan KPK Bambang Wijoyanto Turut mengomentari Pemanggilan Anis Mantan anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Bertanya-tanya Soal politisasi Dan permufakatan jahat Untuk kriminalisasi Anis Terkait Formula E Yang menjadi pertanyaan besar Pasca pemberian keterangan Anis Baswidan Atas pemanggilan dari KPK Apakah pimpinan KPK Akan tunduk pada hasil Dan kesimpulan penyelidikan Dan tidak mencari-cari alasan Untuk memaksakan kehendak Untuk mentersangkakan Anis Tahun ini adalah bagian dari tahun politik Menjelang tahun 2024 Dimana Political tension Makin menguat dan mengeras Drama dan sandra politik Serta potensi political corruption Makin menguat dan mengeras Sehingga akan banyak diciptakan kegaduhan Yang menunjukkan Makin rapuhnya proses penegakan hukum yang autentik Dan memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya